Intro Hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada Kembali ke kenyataan hidup harus terus berjalan karena jika hanya diam kita akan kesebutan Semut-sebut apa yang ngimut? Aku dong Oke mohon maaf bosku seperti cuplikan yang anda lihat hari ini Saya melanjutkan proyek di bidang konsumsi yang harus dikerjakan dengan sepenuh hati serta teliti Demi memenuhi kebutuhan gizi malu hidup di dunia ini Apa tuh jani? Menu-menunya itu menu favorit keluarga kami yang itu-itu aja yo Bunda-bundi seperti biasa This is ngawinano food and iwa asin, gerifish Kemudian ada and then kedelai pianut-nut-nut Yang di fermentation call it tempeng And then asap, vegetable, mutanjeh, mister and mrs. Heres I hope you mudeng with my speak-speak linggis Oke lanjut Bismillahirrohmanirrohim Pokoknya hari ini tuh intinya saya mau food prep ya bunda-bundi Tapi yang satset Jadi gak tak cuci Seperti biasa Kembali ke settingan awal Bahwasannya ini buru-buru Jadi harus lebih mempersingkat waktu gitu loh ya bunda-bundi Nah pertama ini bukan telah aku belanja dari Ngawi ya Jadi aku ungkep ayamnya itu pagi-pagi buteh ya bunda-bundi Suami sudah ke pasar terdekat membeli ayam Karena supaya satset gitu loh ya Jadi ini langsung aja tak ungkep si ayamnya Beli 2 kg ayam Yang isinya buah Kemudian saya pokoknya favorit-favorit anak-anak dan suamiku gitu loh ya bunda-bundi Nah ini untuk bumbu-bumbuannya itu simple banget Aku tulis wahi ya bunda-bundi bumbu ayam ungkep Simpelnya Ini memang tidak pakai bawang merah ya Jadi kalian tidak salah lihat ya Tidak perlu kucek-kucek ke mata Nah pertama seperti biasa Kalau bikin ayam ungkep itu aku tumis dulu bumbunya Sampai benar-benar harum matang kekuningan pecah minyak Jangan lupa kita membutuhkan sedikit selepetan serai Sebagai aromatherapiknya Tadi lengkuasnya sudah ikut antak blender Supaya lebih mendalam perasaan ini kepadamu Bukan ya Supaya lebih nampal Nah lanjut kita seasoning Kalau sudah memang benar-benar matang dan pecah minyak Ini aku tambahkannya gula, garam, penyedap dan juga micin Jangan lupa supaya tetap bucin Apa itu jalan lagi? Ih, cicik dewe aku Lanjut ini tak Apa tak? Guyur, banyu, mak suwar Ngono ya bunda bundi Terus Masukkan deh ayamnya karena tidak sabar Menunggu belepek-belepek Jadi langsung tak cemplongkan Tidak apa-apa Dia tidak akan berubah menjadi ontak Lanjut ini dicemplongkan semua ayamnya Pokoknya diusel-usel gitu Seperti itu ya Bunda bundi Terus kita usel-usel lagi Pokoknya sampai selesai ya Ini ayam gorengnya itu Ayam goreng Request suamiku yang gak pakai bawang merah Mari kita coba Apakah rasanya akan menggelegar Endulita sonata yuk Tapi ternyata sudah tak coba Dan rasanya enak Biasa aja, sama aja Kali ini suami dan anakku itu Gak mau ada ikan di dalam menunya Karena sudah bosen yuk Kemarin padahal aku mau beli ikan air tawar Seperti lele Kemudian ikan patin Seperti itu Tapi mereka sudah bosen ya Jadi ya wis Mintanya cuma ayam Sama ikan besek itu yuk Bunda bundi Dan ini adalah si Opoto Jenengi Ngenukui Center of Center Opoto Jenegi Primadonanya Yuk bunda bundi Tempe Setiap hari wajib ada tempe Di dalam menuki hidupan Kalau food prep kayak gini Tempenya itu aku beli secukupnya Untuk stok 2 hari saja Karena di dekat rumah Juga ada yang jualan tempe Yuk teman-teman Kalau suamiku lewat Biasanya dia juga beli tempe Kalau beli tempe kan gak ribet Sesuai kemauan dia Jadi dia menjelajah Berbagai macam tempe Mencoba berbagai macam tempe Dari seluruh dunia Untuk dicobain satu-satu Setiap hari Menunya tempe Jadi jangan heran Kalau setiap aku masak itu Sering banget Ada tempe goreng Seperti itu Oh iya Ini waktu belanja Kemarin aku itu tergoda Pada deploan Si do muncul Bukan ya Deploan Gak estetikan jaman Mojo pahit Aku juga tergoda Sebenarnya sama Kendinya mak lampir Tapi gak beli Soal lewat di Lanjut Ini Setelah aku belanja Dari ngawi Bunda bundi Jadi karena aku buru-buru Mau ada sebuah urusan Yang sebenarnya gak penting Tapi saya penting-pentingkan Ini mau buru-buru Untuk menata Tanpa mengganti baju Karena kebetulan Tadi di ngawi Aku gak duduk-duduk Sama sekali Bunda bundi Cuman belanja Cus langsung pulang Seperti itu Terus lanjut Menata belanjaannya Seperti ini Jadi gak kotor-kotor banget Wong pagi tadi Sudah mandi Bunda bundi Lanjut saja Ini tata semua Belanjaannya Supaya terlihat Dan kita Ingat apa yang Ketinggalan Kurang dan sebagainya Tapi alhamdulillah Ini sudah lengkap banget Bunda bundi Dijembreng dulu Supaya tidak ungkep Di dalam tas belanja Terus kemudian Berkeringat Membusuk Seperti itu Teman-teman Diler Nah ini jangan salvok Untuk pisangnya Tak cantolkan disitu Karena memang Tidak memiliki Cantolan khusus Untuk ke pisang Menurut aku Pisang itu Lebih awet Kalau dicantolin Kayak gini Bunda bundi Itu kalau menurut aku Karena aku memang Sering beli pisang Tapi gak selalu Dimasukkan ke dalam video Karena baru beli Sudah langsung ludes Seperti itu Ini hanya membutuhkan Satu malam Untuk pisang segini Seuprit ini Habis Kembali ke food prep Jadi testimoni Dari aku yang Beberapa minggu ini Salah jalan Malas food prep Enggak food prep Rasanya hidup ini Lebih tidak tertata Tanpa food prep Makan jadi sembarangan Enggak sembarangan Banget sih Tapi gimana ya Kalau mau makan itu Harus mikir dulu Mau makan apa Kamu mau makan apa Bapak mau makan apa Kayak gitu Jadi ribet Jadi ribet Memang go food itu Tidak ribet Temen-temen tinggal kita Langsung datang ke rumah Enggak perlu masak Enggak perlu capek Akan tetapi Kalian akan ada Di titik-titik Yang bosan banget Makan-makanan Dari luar Seperti itu Bunda Bundi Itu sih kalau aku Pokoknya intinya Satu Kalau enggak food prep Menurut aku Itu ribet Buanget Untuk ibu rumah tangga Seperti aku Diingat ya Ribet buat aku Bisa jadi Enggak ribet Buat kamu Ribet buat kamu Bisa jadi simple Buat aku Karena sudah menjalani Ini lama Jadi aku sudah terbiasa Bunda Bundi Dan ini semua adalah Belanjaan aku Dari pasar ngawi Bunda Bundi Ini enggak sebanyak biasanya Tapi ini sudah cukup Untuk sekitar 10 hari Bunda Bundi Kalau 2 kali masak Kalau 3 kali masak Bisa sampai 7 harian Tapi beda loh ya Ini kondisinya beda Mungkin belanjaan Segini itu Ada yang bilang Itu hanya sedikit Enggak mungkin cukup 10 hari Karena anggota keluarganya 10 orang Kalau anggota keluarganya 4 Saya kira Insya Allah cukup Apalagi yang baru menikah 2 orang Suami istri Insya Allah lebih dari cukup Bunda Bundi Kecuali orangnya Suka mukbang Kayak aku Pokoknya kalau masalah Cukup Tidak cukup Mahal Tidak mahal Ribet Tidak ribet Itu tidak bisa disamaratakan Karena Kondisi manusia satu Dengan manusia yang lain Itu berbeda-beda Nah untuk yang sudah berkeluarga Apalagi yang punya bocil-bocil Sepertinya lebih direkomendasikan Masak sendiri Bunda Bundi Selain iri Ini juga bisa lebih sat-sat Mengingat Embo-embo Yang hanya di rumah saja Ini Males keluar Berubah menjadi Makhluk intropet Bunda Bundi Untuk working mom Saya rasa juga Sangat membantu Karena saya rasa Lebih banyak working mom Yang kalau pulang ke rumah itu Nggak leyeh-leyeh Mereka langsung Membabu kembali Menjadi ibu rumah tangga Kembali seperti itu Jadi semua wanita itu Hebat dengan kondisinya Masing-masing Diingat ya teman-teman Bunda Bundi Jangan saling mencela Seperti itu ya Tak selepet gue pokoknya Astagfirullahaladzim Mohon maaf Bos-bos Kiu Pokoknya intinya Lebih ringkas lagi Kalau bisa food prep Food prep itu Tidak harus yang segambreng Seperti video ini Bisa juga belanjanya itu Setiap 3 hari sekali Menurut aku pribadi Selama ini Ribetnya itu Hanya di awal-awal saja 2 jam ribet Hari-hari selanjutnya Wah Masa bisa 15 menit Sudah mateng Satu hidangan Berupa sayur Lauk Sambal Itu bisa Cepil ya Bunda Bundi Kalau sudah terbiasa Sampai anak-anakku itu Terheran-heran Katanya Mama kalau sudah Food prep itu Seperti safe Menyala Makku Karena apa? Karena food prep ini Sudah tak pidili Seperti ini Jadi masak tinggal cuci Cemplang-cemplung Apalagi kalau pakai Dicuci dulu Sebelum disimpan Waduh itu lebih Enak Bunda Bunda Bundi Tinggal Buka food container Cemplang-cemplung Mateng Apalagi kalau sudah bikin Bumbu dasar Tapi karena ini Aku baru mulai lagi Jadi food prepnya Yang simple aja ya Bunda Bundi Nggak dicuci dulu Jadi kemarin ada Teman-teman juga Yang tanya Kalau dicuci itu Apakah aman? Insya Allah aman Kalau stoknya itu Untuk 1 minggu ke depan Teman-teman Nggak bisa berbulan-bulan Karena sayur ini itu Bertahan Masih fresh Maksimal 1 minggu Lebih dari itu Kurang bagus Menurut aku Bunda Bundi Tapi semua itu juga Tergantung dari jenis sayurnya Kalau sayuran seperti Apa itu jenisnya ini Godong Ini namanya Daun ubi rambat Bahasa Indonesia Kalau kalian nggak tahu Ini nggak bisa bertahan Lebih dari Satu minggu Bunda Bundi Kalau di kulkas Yang terlalu dingin Jadi dia diletakkan di bawah Tidak terlalu dingin Suhunya pas Insya Allah Bisa lebih bertahan lama Kangkung Bayem juga seperti itu Brokoli pun seperti itu Dia akan belotong Belenek Kalau disimennya terlalu lama Maksimal Satu setengah minggu Gitu aja ya Bunda Bundi Tapi kalau kalian Rebus dulu Itu wortel Bisa bertahan lama Tapi aku nggak merekomendasikan Karena katanya ya kurang baik Ya Bunda Bundi Jadi kalau kolik Nggak aku rebus dulu Ya Bunda Bundi Biasanya aku cuci dulu Tapi untuk kali ini Nggak aku cuci dulu Karena aku buru-buru Oke Lah ini suamiku Udah tahu istrinya Sedang buru-buru Malah tanya inilah Itulah cari barang Di depan mata Nggak kelihatan Harus menggunakan gerakan Emosional Sampai kejel-kejel Supaya dia paham Dikit-dikit Dimana mah Ini dimana mah Itu setiap hari Satu barang Ditanyakan setiap hari Ya Bunda Bundi Masa rapa-lapa Emosi Astagfirullah Ini semuanya Aku siangi Dan ini akan Mempermudah Nanti kalau aku Mau masak Bangun pagi Langsung masak Langsung mateng Dan kita memiliki Banyak waktu Untuk lehehan Dan mengerjakan Banyak hal Yang tentunya Tidak akan selesai Karena pekerjaan Mbok-mbok itu Baik itu working Mom Baik itu ibu rumah tangga Sama saja Tidak ada habisnya Gitu loh ya Bunda Bundi Nah ini lanjut Aku mau potong-potong Si opoto jenek Kacang panjang Pertama jangan lupa Untuk kacang panjang Kita teliti Kita telah Dengan jangan teliti Supaya tidak ada Ulat-ulat yang menambahkan protein Kedalam masakan kita Karena sudah cukup protein Dari ayam Sama tempe aja Jawa uget-uget ya Bunda Bundi Karena kacang panjang itu Biasanya bolong-bolong Bersembunyi di dalam Si ulat-ulat Yang geluget-geluget itu Jadi harus benar-benar teliti Nah karena mager Ini langsung aja Tak guntingi seperti ini Ini metode apa? Pokoknya sak gelemku Karena males banget Untuk berdiri Mengambil talenan Jiwa-jiwa mager Yang sangat melekat ya Bunda Bundi Pokoknya ini buru-buru ya Jadi mohon maaf Kalau kalian mau menyimpan Kacang panjang ini Lebih lama Gak segera dimasak Kalian bisa menyimpannya Dalam kondisi masih utuh Dawa-dawa Tidak perlu dipotong-potong Ya Bunda Bundi Biar lebih tahan lama Kemudian brokoli juga Gak perlu dipotong-potong Kalau kalian mau Nyimpannya cukup lama Tapi karena aku ini Satu minggu habis ya Sepertinya Jadi ya langsung aja Tak potong-potong Ini satu minggu juga bertahan Asal kalian nyimpannya itu Benar Ya Bunda Bundi Tidak diuntel-untel Tidak ditumpuk-tumpuk Seperti itu Jadi dihargai setiap makanan Yang sudah kita beli Gitu ya Bunda Bundi Nah ini dipotong-potong Sesuai dengan kebutuhan kalian Mau dipotong jajar genjang Aku tak kelingkaran Terserahmu pokoknya Tapi aku tidak seahli itu Untuk membentuk brokoli Semacam itu Apa terjahnya aku ki? Pokoknya ya di suwir-suwir Seperti ini Sluwir-sluwir Seperti itu ya Bunda Bunda Untuk batangnya Ini bisa digunakan Untuk mementung Orang yang suka nyinyir Bukan ya Bunda 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 Ini bisa saja kalian buang Kalian kasihkan ternak Dan sebagainya Tapi aku lebih memilih Tak makan Ini ya enak ya Bunda Bundi Rasanya itu Seperti brokoli Sama saja ya Pokoknya masih halal dimakan Makan ya Lanjut ini Aku mau memodel-model Memotong-motong Si kul Kembang kul Bunda Bundi Seubrid ini Harganya cukup mahal Tadi ya Tapi aku lupa harganya berapa Pokoknya Alhamdulillah Sudah mendapatkan brokoli Dan kembang kul Karena ini sayuran Favorito Bunda Bundi harus teliti juga Untuk menyiangi Eh menyiangi Memotongi si Daun kul ini Karena di dalamnya Biasanya tersembunyi Si harta karun Uget-uget Bunda Bundi Jadi harus lebih teliti Kemudian Perlakuan terhadap Toge Itu bisa Biasa saja Bunda Bundi Ditaruh di atas tisu Seperti itu Lebih bertahan lama Daripada direndam Kalau aku ya Menurut pengalaman aku Jangan hujat aku Nah lanjut Ini aku juga Beli si jagung Untuk campuran sayur bening Kemudian dadar jagung Dua jagung ini Sebenernya sedikit Kalau anakku Sedang minta Jagung rebus Seperti itu ya Bunda Bundi Karena anakku wedoknya Senangannya makan sayur Yang direbus-rebus Ya Bunda Bundi Semoga cukup Nah selanjutnya Ini adalah kemangi Oh ya untuk kemangi Ini rekomendasi Dari Bunda Bundi Lebih bagus Disimpan dalam kondisi Utuh Dalam ikatan Kemudian masukkan plastik Masukkan kulkas Itu lebih awet Saya sudah pernah mencoba Dan memang lebih awet Tapi kalau memang Segera mau dipakai Seperti aku Besok mau bikin sayur bayam Langsung aja di potel-potel No problem Tapi ya Kadang sedikit hitam Dikit gitu loh ya Bunda Bundi Lebih baik kalian Menanam kemangi Supaya tidak keribetan Seperti aku Kalau aku Jaluk tonggone Nah setelah kita Buang batang Cabai-cabainya Kita buang Batang serainya Nah memang seperti ini Bunda Bundi Kalau food prep itu Aku lebih suka Tak kerjakan Semuanya Satu-satu Supaya tidak bingung Ngong-ngong-ngong gitu Habis ini apa Habis ini apa Jadi disiapkan Di depan mata Kemudian kita bisa Melihat Apa yang akan dikerjakan Dan langsung dikerjakan Seperti ini Satu-satu Kalau mau menyiangi Menyiangi dulu Sampai semuanya selesai Baru kalau mau dicuci Cuci dulu Seperti itu Kalau mau ditiriskan Bareng-bareng Seperti itu Bunda Bundi Jadi tidak bingung Nah kalau kali ini Aku tidak dicuci Ini aku siangi saja Jadi insya Allah Lebih cepat Akhirnya sudah selesai Karena sayurannya juga Tidak begitu segambreng Hanya segitu saja Bunda Bundi cukup untuk Sepuluh hari Eh sepuluh hari Sepuluh menu Astagfirullahaladzim Sepuluh kali masak Sampai salah Mulut ini kepleset Dari tadi Mohon dimaafkan Salah ini informasi Jadi saya tekankan Untuk belanjaan kali ini Bisa untuk Sepuluh menu masakan Bunda Bundi Bukan sepuluh hari I'm so sorry Nah lanjut Ini adalah perlakuan Kepada daun bawang Yang baik Agar dia tetap awet Dan kita tetap Membawangsiakan Bawang ini Oh potong Pokoknya supaya Dia lebih awet Simpan di dalam freezer Seperti ini Boleh dicuci dulu Dipotong-potong Masukkan food container Lalu kita Masukkan ke dalam freezer Seperti itu Kalau mau digunakan Tinggal kita Opiak-opiak-opiak Opiak-opiak Bahasa Indonesia Kocok-kocok-kocok Lalu kita ambil Seperti itu Tidak perlu dicuci Karena sudah dicuci Seperti itu Nah untuk lengkuas Karena lengkuas ini Sangat keras Jadi kita wajib banget Segera memotongnya Setelah membelinya Ya Bunda Bundi Karena kalau dibiarkan Dia akan sekeras batu Seperti maling Malin laos kundang Ya Bunda Bundi Lanjut ini Dipotong-potong Lengkuasnya Terus Dimasukkan ke dalam Food container Untuk lengkuasnya Sudah tak cuci Ya Bunda Bundi Dicuci dulu Sampai bener-bener bersih Baru dipotong-potong Masukkan ke dalam Freezer Supaya lebih tahan lama Tidak ada Alum-alumita Atau Kering-keringita Ya apa tujuan ini Akika Perlakuan yang sama Juga aku perlakukan Kepada si daun serai ini Kenapa dia disebut daun Padahal yang kita ambil Adalah hoyot Akarnya Ya Bunda Bundi Apa tujuan ini Kok pemikirannya Sampai kemana-mana Karena tadi sudah Tak pake daun serainya Wong tadi cuman beli seribu Jadi dapetnya seoprit Ya wes Disimpan sisanya Kedalam freezer Supaya tidak Berubah warna Berubah rasa Seperti itu Supaya dia Opeku gitu Lanjut Part yang paling aku Sudah Sudah Eh suka Ya Bunda Bundi Adalah Memasukkan mereka semua Kedalam food container Nah seperti biasa Aku alasi tisu Ini adalah salah satu Alasan sayur-sayuran Di dalam kulkasku Selalu awet Karena dia tidak Mblonyok Mblotong Karena semuanya diserap Oleh tisu-tisu ini Yo Bunda Bundi Nah semuanya tak Masukkan seperti ini Yo Bunda Bundi Ditutup sampai Bener-bener rapat Supaya Mereka bertahan Lebih lama Seperti itu Ini wortelnya juga Segambreng Karena mau tak Bikin lumpia Sayur Seperti itu Ya Bunda Bundi Pokoknya Seweneng Nek garek Ngebok-ngebok Seperti ini Yo Bund Sebenernya Untuk food prep Metode Seperti ini Itu Lebih cepet Ya Bunda Bundi Untuk food prepnya Jadi Waktu food prepnya Itu singkat banget Ini gak nyampe 2 jam Aku selesai Yo Kalau kita mengerjakan Dengan benar-benar Serius Ngenulu Yo Bunda Bundi Dan juga ditambah Sudah terbiasa Nah kalau meal prep Seperti yang aku Kerjakan sebelumnya Contohnya Sayur asem Sudah dimasukkan Kedalam kotak Berupa wortel Ada buncit Ada kacang panjang Daun ketila rambat Pokoknya Yang akan dimasak Itu jadi satu kotak Itu lebih cepat lagi Masaknya Tapi persiapannya Seperti ini Bisa mencapai Waktu 3 jam Lebih Yo Bunda Bundi Jadi memang Butuh waktu Untuk meniriskan sayuran Sampai dia Benar-benar Tiris Jadi tidak Komo-komo Supaya Bertahan lebih Lama Kalau Bunda Bundi Pengen menerapkan meal prep Saya rasa Boleh dicoba Dan kemarin juga Ada yang tanya Apakah bisa bertahan Lebih lama Di kulkas satu pintu Aku dulu juga Pernah pakai Kulkas satu pintu Kalau Bunda Bundi Mengikuti aku Dari awal-awal Bikin video Kulkasku itu Masih jadul Dan tutup Freezernya itu Potel Dan metode meal prep Ini gak cocok Untuk kulkas Yang tutup Freezernya Potel Benar-benar Real testimony Dari aku Jadi kalau Kulkas kalian Tutup Freezernya Jangan coba Coba meal prep Karena bosok Tapi kalau food prep Seperti ini Masih aman Insya Allah Bisa aman Tapi kalian Kalau masih Mau mencoba Coba untuk Tiga hari dulu Aja Atau Tiga menu Supaya Oke Oke lanjut Ini tak masukkan Semuanya Ada Toge Ini belinya Rp 5.000 Dapet segini Banyak Ya Bunda Bundi Tak simpen disini Sewaktu-waktu Pengen bikin Tumis toge Pedas Nah untuk Tumis toge Pedas Toge Sebanyak ini Untuk keluarga aku Itu bisa Dua kali masak Ya Bunda Bundi Dua kali makan Nah lanjut Ini untuk Kacang panjangnya Sengaja beli sedikit Karena kali ini Gak mau bikin Tumis kacang panjang Cuman untuk Campuran Sayur azem Dan sayur bening Bobor Ya Bunda Bundi Oke melanjutkan Semuanya Tak masukkan semuanya Ini brokolinya Cuman seuprit juga Tapi ini sudah bisa Mewarnai Sayur sob Dan cap jai goreng Aku Pokoknya Meal plannya Atau Star menu-nya Nanti aku Sertakan di Ujung video Jadi jangan lupa Tonton sampai Selesai Jangan lupa Bantu like Comment dan Subscribe-nya juga Supaya aku Lebih semangat lagi Buat food prep Ini dia Persediaan Lombok Di rumah ini Tidak perlu terlalu banyak Karena mulut emaknya Sudah sangat pedas Setiap hari Ngomel-ngomel Enggak iya Bunda Bundi Bercanda Tapi sebenarnya Memang aku Setiap hari Ngomel Nah ini Lomboknya Tak simpan Seperti ini Supaya lebih Tahan lama Kemudian Karena gak ngengok Sudah sangat lelah Saya memasukkannya Lupa tidak ditaruh tisu Akhirnya diulang lagi Stepnya Seperti itu Mbok-mbok Kadang kita itu berpikir Mau ngambil apa Terus beberapa saat Kemudian lupa Dieleng-ieleng Yura bakal eleng Pernah gak sih Bunda Bundi Apa cuma nanya Aku yang ngah-ngoh Di dunia ini Kadang mau ambil sendok Lupa Kadang bawa piring Kedalam kamar mandi Wah genden-ngendi Sengkoy aku Orang gila mana Seperti aku Sepertinya ya Banyak ya Karena pikiran Menjadi emak-emak itu Sangat-sangat Sembraut ya Bunda Bundi Tapi dibikin Santai aja Dibikin food prep aja Supaya tidak bingung Dan ngah-ngoh Seperti itu ya Bunda Bundi Tadi aku juga Sudah ngungkep tahu Bareng Ngungkepan ayam Nah sekarang Tahu yang ini Untuk campuran Bikin toge Tumis pedas Dan sebagainya Ya Bunda Bundi Jadi tahu itu juga Kesukaan emaknya Kalau tempe Kesukaan bapaknya Seperti itu Nah ini kemangi Dan petainya Langsung aja Dimasukkan ke dalam Food container Karena memang Mau segera dimasak Kalau petai Tidak perlu dikasih Alas tisu Awet-awet aja Ya Bunda Bundi Nah lanjut Ini aku mau Menyimpan Si daun seledri Yang seuprit ini Ini hanya dipakai Untuk sayur sop Saja Jadi ya Langsung dimasukkan Saja Seperti itu ya Bunda Bundi Selanjutnya Ini ada satu Buah tempe Dan akhirnya Selesai Oh ya Untuk tempe itu Kita belinya Dua hari sekali Kadang suamiku Kalau keluar Seperti yang tak jelaskan Tadi Sering banget Beli tempe lagi Ya Bunda Bundi Jadi tidak hanya Tempe itu Setiap hari Akan bertambah Tempe-tempe yang lain Seperti itu Lalu ada telur juga Kalau telur Aku belinya Memang sengaja Setengah kilo Setengah kilo gitu Supaya Fresh terus Yang dimasak Ya Bunda Bundi Oke Ini semua Belanjaan Aku Kali ini Ya Bunda Bundi Alhamdulillah Sekali Akhirnya terwujud Permintaan Bunda Bundi Yang minta Dibikinin video Food prep Alhamdulillah Sekali Bunda Bundi Sudah selesai Ini semua itu Bisa untuk Sepuluh menu Bahkan lebih Pokoknya tergantung mood Tapi aku Setiap mau food prep Selalu bikin Daftar menu Dan tanya Request suamiku Jadi dia pengen Makan apa Dalam satu minggu Kedepan itu Tuntut untuk Dia menuliskan Supaya aku Tidak kebingungan Jadi enak aja Kamu yang makan Aku yang bingung Gitu ya Jadi kita harus Banyak yang diobrokan Dan ini adalah Requestan dari Suami Anakku Dan diriku sendiri Seperti ini Makanannya Yang ngawinano food Bukan western food Western food Orat doyan Buda Budi Jadi lanjut Kita masukkan ke dalam Food prep Eh food prep Nah Kelaruto Tak selepet Di bikin Lampiku Kok keleru terus Nah ini pokoknya Semuanya sudah siap Dimasukkan ke dalam Freezer Dan juga Kulkas Sebagai stok Alhamdulillah Sekali Senang sekali Kalau sudah full stok Di dalam kulkas Seperti ini Tinggal masak Dan lebih banyak Waktu luang Untuk hidup Emak-emak Yang lebih Sejahtera Seperti itu Oke sekian dulu Yoh Videonya Sudah terlalu banyak Merepet Ini sampai Capek rahanku Yoh Tapi tidak apa-apa I like it Aku suka sekali Terima kasih Bunda Bundi Yang sudah mau Mendengarkan aku Sampai dengan selesai Kalau ada salah-salah kata Ucapan Perbuatan Mohon dimaafkan Jangan lupa Bantu like Comment Dan subscribe Sehat selalu Bunda Bundi Jangan lupa Ditonton video berikutnya Wassalamualaikum Bye-bye